Jadwal penerbangan di Bandara Samsudinur Banjarbaru mulai terdampak kabut asap. Pagi kemarin, tiga pesawat tujuan bandara ini sempat gagal mendarat akibat minimnya jarak pandang. Sedangkan lima pesawat dari bandara ini tujuan sejumlah kota lainnya di Indonesia mengalami penundaan keberangkatan. Tiga pesawat yang sempat gagal mendarat akibat Bandara Samsudinur tertutup kabut asap. Citilink KG4814 juga dari Surabaya yang sebelumnya dijadwalkan mendarat pukul 8.20 Wita. Kemudian Lion Air JT310 dari Surabaya yang harusnya mendarat pukul 7.55 Wita. Pesawat ketiga Wings Air 1363 dari Kota Baru yang sebelumnya dijadwalkan mendarat pukul 8.25 Wita. Pejabat sementara GMPT Angkasa Pura I Bandara Samsudinur, Suriganata, dari ketiga pesawat itu terpaksa di-divert atau dialihkan ke balik papan. Dan baru kembali ke Banjarmasin setelah kabut asap menipis. Sedangkan dua pesawat lainnya sempat berputar-putar di udara sebelum akhirnya bisa mendarat. Menurut Suriganata, Syamsudinur sudah sejak beberapa hari terdampak kabut asap. Namun baru kali ini yang cukup parah. Karena jarak pandang minim di bawah standar penerbangan akibat kabut asap di dominasi fog atau uap. Beda dengan sebelumnya saat kabut asap lebih didominasi asap yang tidak mengganggu jarak pandang. Jadi hari ini terjadi fog. Fog itu lebih besar dibandingkan dengan asapnya. Kalau hari-hari sebelumnya asapnya yang dominan, tapi fognya atau uap airnya, kabutnya itu tipis. Nah untuk kali ini, kemarin sudah terjadi hujan lumayan agak panjang walaupun hujan sedang. Nah itu menimbulkan fog pada hari berikutnya yaitu hari ini. Akibat kabut asap ini pula selain yang kedatangan, jadwal keberangkatan juga terganggu. Sedikitnya ada lima keberangkatan yang mengalami delay sekitar satu jam. Namun setelah kabut asap menipis, jadwal penerbangan kembali normal. Dari Banjir Baru, Deni M. Yunus, AI News melaporkan.